Jawa Suriname adalah sebuah Jawa yang berada di Suriname sejak abad ke-19 dimana orang-orang tersebut dibawa oleh kolonis Belanda dari Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai dengan 1939 telah mengirimkan 32.956 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname walaupun itu dengan secara paksa. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkembunan yang ada di Suriname, terutama kebun tebu, kopi dan kakao. Gelombang pertama pengiriman tenaga kerja itu diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 21 Mei 1890 dengan kapal dan tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Gelombang selanjutnya masih terus berjalan sampai di tahun 1939 dan total sebanyak 32.956. Pada waktu itu Suriname sudah ada tenaga kerja yaitu orang-orang asal Afrika yang dibawa ke Suriname pada abad ke-16 sebagai budak belian. Kemudian datang orang-orang Tionghoa yang dibawa ke Suriname pada tahun 1853. Dan selanjutnya orang-orang Hindustan asal Kalkuta, India. Sampai dengan tahun 1930, para TKI itu dipekerjakan di perkebunan tebu, kakao, kopi, dan pertambangan bauksit. Sesudah tahun itu mereka bekerja sebagai buruh merdeka. Tetapi faktanya masih harus bekerja dengan syarat-syarat yang memberatkan. Menurut catatan, antara tahun 1890 dan 1939, sebanyak 8.130 orang TKI telah menggunakan haknya kembali ke Indonesia. Selebihnya memilih tetap tinggal di Suriname. Satu-satunya saksi hidup imigran yang dikirim dari Jawa yang masih ada hingga saat ini adalah Mbah Sakinem. Mbah Sakinem menuturkan saat dibawa ke Suriname masih berusia 13 tahun. Dan kami berkunjung ke rumah Mbah Sakinem. Mbah Sakinem yang kebetulan beliau lahir di Indonesia ya? Lahirnya di Indonesia ya? Satu-satunya saksi hidup yang masih hidup sekarang ya? Asmanya Sinten, jenengnya Sopo. Jenengnya Sopo, tika. Mbah Sakinem, saya berkirim dari Bapak 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 Bapak. Beliau lahir di desa Kerasa, namun beliau tidak tahu pasti itu di kapubatan mana. Karena memang saat itu pendidikan belum menyentuh seluruh pedesaan, sehingga pengetahuan tentang wilayah sangat minim. Beliau masih sangat ingat bahwa Mbah Sakinem. Bagaimana kejadian saat itu? Bagaimana kejadian saat itu? Kapal. Kapal. Kapalnya jenengnya Sopo. Jenengnya Sopo. Apa? Kapal jenengnya Jember. Oh, kapal Jember. Kapal Jember. Kapal Jember. Kapal Jember. Nah, pirang saksi. Pirang saksi di kapal. Pirang saksi di kapal. Pirang saksi di kapal. Saya kelima di nomor. Yang 5-10 tahun. berarti benar telung orang saksi orang saksi kalau diri nama omongmu Jawa ini Jawa ini kalau orang ingin kalau orang ingin ngomongnya kalau orang ingin saya ingin menolaknya terus ini menolaknya terus berjalanan apa yang ada misalkan kerjalanan saya berjalanan terus kerja apa saya berjalanan berbicara saya berjalanan bingung saya berjalanan berarti dihapusin gue ngerti sudah dihapusin iya, hari ini baru kerja misalnya yuk angadil siapuppo paaya ngerti 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 Sesuai dengan apa yang ditudurkan oleh Mbah Sakinem, memang benar jika Mbah Sakinem adalah orang pertama yang dibawa ke Suriname. Itulah Mbah Sakinem satu-satunya saksi hidup yang masih ada sekarang. Pada tahun 1950, di Suriname diadakan pemilihan umum. Setelah terbentuknya Lembaga Legislatif Hasil Pemilu, Suriname menjadi daerah otonom di bawah Kerajaan Belanda. Secara otomatis seluruh penduduk Suriname menjadi warga negara Belanda. Ketentuan ini ditentang oleh sekitar 75% masyarakat Jawa Indonesia. Mereka menolak menjadi warga negara Belanda dan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, serta ingin pulang ke Indonesia, meskipun dengan biaya sendiri. Akhirnya, mereka berhasil mengirimkan delegasi ke Indonesia menghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keinginannya. Pada tanggal 15 Oktober 1951, mereka mendirikan yayasan tanah air yang dipimpin oleh Salikin Harjo dengan tujuan utama Muleh Jowo. Berkat usaha dan perjuangan yang gigih itu, Maka pada tanggal 4 Januari 1954, dengan menumpang sebuah kapal kargo MS Langkuas, Rombongan pertama Repatrian Suriname itu pulang ke Indonesia sebagai Repatrian. Sesuai rencana, rombongan pertama itu akan diikuti oleh rombongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagai akibat putusnya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, karena masalah irian barat, maka rombongan kedua dan seterusnya batal pulang ke Indonesia. Hubungan diplomatik antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia sudah baik, bahkan Suriname sudah membuka kedutaan besarnya di Jakarta, tetapi gagasan dan usaha untuk meneruskan gerakan Muleh Jowo belum pernah ada lagi. Meskipun orang-orang Jawa Suriname telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa. Antara lain masih ditemukannya Pista Tayuban, Wayang Kulit, Wayang Orang, Ludruk, Tarian Jalan Kepang, dan yang lain-lain. Serta juga masih memegang erat adat istiadat Jawa, seperti Mito Ni, Tingkepan, Tradisi Genduri, lengkap dengan atribut Jawanya. Yang mana saya harap harta buta di Jawa? Tidak juga. Dia yang terakhir mengalami kebudayaan, Selamat. Selamat. selamat menikmati tembangnya warna pintu ini jenengnya apa mbak? ini jenengnya cok bakal cok bakal ya itu... tegan ya? yang digambarnya apa itu? sirikandi dan janoko sirikandi dan janoko itu simbolis yang cabang bayi lahir besok yang lanang perlu ini ganteng kayak janoko yang beda, jadi sirikandi perlu ini ayu musik 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 yang sekarang sudah buntut tu lada nak nge-nge-nge Mungkin 100-200 tahun lagi, adat Jawa yang masih orisinil ada di Suriname Yang lebih erat dipegang dan dilestarikan orang-orang Suriname ketimbang warga Jawa asli Indonesia Pernyataan saat ini, banyak orang Jawa lali jawane Yang diartikan banyak orang Jawa lupa akan kejawaannya Inilah menjadikan pelajaran bagi suku Jawa Pentingnya menjaga adat istiadat sehingga tidak hilang di telan jaman Di Suriname, di distrik tertentu yang sebagian besar penduduknya orang-orang Indonesia Suasana Jawa masih terasa kental Nama kampung dan jalan-jalan di Suriname juga ada yang menggunakan istilah Jawa Saat ini kami berada di jalan, sebuah jalan namanya Sidodadi Sidodadi jalan antara Kuatawe, kemudian Saramakah dan ini yang keedam buntung Sidodadi ya, jadi luar biasa nama-nama ini diambil dari Indonesia Dimana pasar tradisional disana masih terlihat kental, adat dan bahasa Jawanya Di era modern ini setelah adanya media sosial Banyak terbantunya Jawa Suriname yang menemukan keluarga aslinya di Jawa Walau sudah beberapa generasi, hubungan antara warga Suriname dan Jawa asli pun semakin terjalin erat hingga saat ini Bagaimana mereka warga keturunan Jawa Suriname merindukan tanah kelahiran leluhurnya Jawa or advocates mengembangkan sebuah orang lainake Kalau memberikan kental, bahkan Kotawe.. Bagaimana jurang gw tahu ke dalam sekarang api Ansel nghiệm Anda mahasiswa juga Di didahir, dokter orang lain Marjata apa sesuatu disini Jawa pekerjaan dengan tersebut Hambil P quedarwakan aku tidak akan lalui karena hatiku tidak berlalu aku ini kabar kangenan aduh itu anggonku membuat kepikiran tapi bisa patuh istulurku bisa kontak keturutan apa karepani bapak pak turuti dan aku sedangkan orang sedulur orang sana kadang ya bisa aku ngomong bisa aku sehat dan bisa nyambung ini harus banyak diantara mereka yang berkunjung ke indonesia untuk menelusuri sanak familinya selesai itu semangat Suku Jawa Suriname saat ini menduduki etnis terbanyak pada urutan ketiga Setelah Hindustan dan etnis kulit hitam dari Afrika Sedangkan agama di Suriname adalah agama Kristen, Hindu dan agama Islam Menariknya di Suriname ditemukan masjid yang berkiblat ke barat Sedangkan jika melihat posisi Suriname seharusnya berkiblat menghadap ke timur Namun saat ini sudah didirikan masjid di sampingnya yang menghadap kiblat ke timur Wajar jika dahulu masjid di sini menghadap kiblat ke barat Karena memang belum adanya pengetahuan tentang tata letak wilayah secara geografi Dan di tempat saya berdiri ini kita berada di dua masjid yang mempunyai kiblat yang berbeda Apa itu perbedaannya? Yang sebelah kiri saya ini kiblat dari masjid ini menghadap ke timur Sementara yang sebelah kanan saya ini Seberang dari masjid ini Dia mempunyai kiblat ke sebelah barat Hal itu disebabkan karena dulu Orang-orang kita yang datang dari Indonesia Mempunyai patokan, mempunyai pertemuan Bahwa sholatnya orang Indonesia Itu harus menghadap ke dimana matahari tenggelam Nah sampai Suriname mereka tidak punya pengetahuan Akhirnya terbawalah budaya itu sampai sekarang Pada pemilih tanggal 25 Mei 2005 Dari total 51 orang anggota DPR Republik Suriname Delapan orang keturunan Jawa Indonesia Menjadi anggota DPR Dan sekaligus berhasil memilih Paul Salam Sumo Harjo Sebagai ketua parlemen Serta beberapa menteri Suriname juga keturunan Jawa Ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama Berpolitik, kondisi perekonomian Sosial dan kebudayaan orang-orang Jawa di Suriname jauh lebih baik Daripada leluhurnya terdahulu Yang hanya pekerja imigran Yang dibaksa bekerja jauh dari negeri kelahirannya Itulah ulasan tentang Jawa Suriname Jawa Suriname jauh dari negeri kelahirannya